Kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kapasitas fisiologi dalam menerima rangsangan, yaitu yang disebut sebagai indra. Dengan adanya indra, manusia bisa mengenali, merasakan, dan merespon terhadap serangkaian stimulus secara fisik. Misalkan saja indra pendengar, yaitu telinga yang dapat merespon hal-hal yang berkaitan dengan bunyi. Secara umum, manusia memiliki lima jenis indra, yaitu penciuman, perasa, pendengaran, penglihatan, dan indra peraba. Lalu, bagaimana dengan rangsangan selain yang dirasakan indra-indra tersebut? Misalnya, manusia dapat juga merasakan lapar dan haus. Ada berapa banyak sebetulnya indra yang kita miliki dalam tubuh kita? Ada indra lain misalnya, untuk merasakan lapar dan haus. Bahkan kita juga bisa merasakan orientasi tubuh kita ketika berada di luar angkasa. Hal ini dikarenakan oleh adanya vestibular sense atau indra vestibular, dan bergantung pada kemampuan kita untuk mendeteksi percepatan dan orientasi yang berhubungan dengan gravitasi bumi. Terdapat dua jenis organ vestibular, yaitu semi-sirkular canals dan organ otolit. Sementara semi-sirkular canals mengerjakan tugasnya untuk mendeteksi gerakan rotasi kepala, organ otolit mendeteksi percepatan kepala apakah kepala dimiringkan atau tidak. Organ otolit mengandung area sensor kecil berdiameter 2 mm yang biasa disebut sebagai makulas. Setiap makulas mengandung ribuan sel reseptor yang disebut dengan hair cells, atau sel rambut. Hair cells mengandung silia seperti tangkai yang tertanam dalam cairan yang disebut membran otolitik, dan di atas membran terdapat tempungan kristal kalsium karbonat. Karena membran otolitik lebih padat dari jaringan di sekelilingnya, maka ia memiliki inersia yang lebih besar. Inersia ini adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kedudukannya. Jadi, apabila kita bergerak dari keadaan diam, maka membran otolitik dan otolitnya yang lebih padat akan tertinggal, sehingga menyebabkan rambut silia di dalam membran membengkok. Membengkokkan silia ini merangsang sel untuk mengirim sinyal dalam pola tertentu yang diartikan oleh otak kita sebagai percepatan. Saat kita bergerak dengan kecepatan konstan, otolit mencapai kesetimbangan, dan kita tidak lagi memiliki persepsi bahwa kita sedang bergerak. Otolit mendeteksi kemiringan kepala dengan cara yang mirip dengan cara ia merasakan percepatan linear. Saat kepala kita miring, bidang makula kita berubah sehubungan dengan arah tarikan gravitasi, dan ini membengkokkan silia serambut kita. Ketika silia menekuk ke satu arah, mereka meningkatkan kecepatan menembakkan sinyal saraf. Ketika silia menekuk ke arah yang berlawanan, mereka menembakkan lebih sedikit sinyal saraf. Pola keseluruhan penembakan sinyal dari makula miring menunjukkan arah dan derajat kemiringan kepala. Seberapa jauh kita memeringkan kepala, dan harus seberapa jauh kita memulihkan kepala pada posisi normal. Hal inilah yang menyebabkan perasaan yang berbeda ketika kita baru pertama kali menaiki motor dengan keadaan terbalik. Otolit dan membran otolit memberikan pengaruh yang besar dalam peristiwa ini. Dalam tubuh kita, ternyata secara alami terdapat detektor gravitasi yang bekerja dengan prinsip hukum kelembaban atau hukum inersia, yaitu vestibular organ. Organ inilah yang berfungsi sebagai detektor gravitasi dalam tubuh kita. Dengan adanya organ ini, kita dapat mengetahui apakah kaki kita berpijak di bumi atau tidak, apakah kita dalam keadaan bergerak secara tiba-tiba atau tidak, serta kepala kita miring atau tidak. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.